Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A04e jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya seperti ini kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada OPPO A04e ini dengan metode yang paling mudah yaitu melakukan hard reset via recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan handphone ini namun dalam posisi terkunci layarnya handphone tidak bisa kita matikan jadi untuk mematikan handphone ini kita akan membutuhkan bantuan kabel data yang terhubung ke komputer atau teman-teman bisa menggunakan charger jadi ambil cas, colokkan ke listrik kemudian kita cas dulu handphonenya sampai muncul tampilan pengisian baterai seperti ini lalu kita matikan paksa handphone ini dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power ketika handphone sudah mati dengan cepat kita pindah menekan tombol volume atas dan tombol power perhatikan handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol volume bawah lalu berganti menekan tombol volume atas dan tombol power seperti ini ketika sudah muncul logo Samsung di layarnya dengan cepat pula kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode dan ini dia tampilan recovery mode dari handphone Samsung sampai disini bisa lepaskan kabel data kemudian kita turunkan ke menu web data slash factory reset menggunakan tombol volume bawah kemudian tekan tombol power untuk ok nya turunkan lagi ke menu reset kesetelan pabrik dengan tombol volume bawah dan tekan tombol power lagi untuk ok nya perhatikan ada proses wiping data, formatting data kemudian kalau sudah selesai data web complete kita kembali ke atas kita pilih menu reboot system no dengan menekan tombol power kemudian handphone akan otomatis restart muncul logo Samsung di layarnya untuk selanjutnya handphone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama untuk durasi loadingnya mungkin membutuhkan sekitar 1 sampai dengan 2 menit jadi kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai ok untuk durasi loading pada video ini kita percepat saja agar tidak terlalu lama memakan banyak waktu ya kemudian handphone sudah selesai proses loadingnya dan masuk ke halaman selama datang sekarang tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu jika bisa karena biasanya handphone yang lupa kunci layarnya di dalamnya sudah terlogin akun Google dan apabila kita lakukan set up dia akan meminta untuk verifikasi akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini perhatikan disini memang untuk halaman hubungan kejaringan wifi bisa kita lewati karena ada kartu SIM di dalamnya artinya proses set up kali ini menggunakan jaringan internet via data seluler kita akan coba untuk lepaskan SIM cardnya terlebih dahulu maka kita akan lihat perbedaannya ketika kita melakukan set up handphone ini secara offline tidak kita hubungkan ke jaringan internet maka halaman pilih jaringan wifi ini tidak bisa kita lewati di halaman ini kita dipaksa untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler jika teman-teman tidak ada wifi silahkan bisa masukkan lagi kartunya dan lanjutkan set up nya namun jika teman-teman ada wifi aku sarankan silahkan gunakan jaringan wifi yang cepat dan stabil setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet bisa kita lanjutkan set up nya ketika proses set up sedang berlangsung mungkin kita akan beberapa kali mendapati halaman loading seperti ini jadi harap sabar saja dan tunggu sampai loadingnya selesai jika koneksi internet yang kita gunakan memang loadingnya ini sangat lama atau bahkan ada keterangan koneksi internet buruk kita diminta untuk mengganti koneksi internetnya tadi sempat kita kembali dulu ke halaman hubung ke jaringan wifi kemudian kita lanjutkan ulang set up nya dan sekarang kembali lagi ke halaman loading menyiapkan ponsel mungkin ini akan butuh beberapa menit sekitar 1-2 menit selanjutnya disini ternyata kita diminta untuk melakukan verifikasi kunci layar lagi yang jelas kita tidak tahu namun ada opsi lainnya yaitu disini ada menu gunakan akun google saya di tengah layarnya jika kita pilih menu ini maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda inilah yang aku maksud dengan halaman verifikasi akun google di mana kita diminta untuk meloginkan akun google atau email google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita ingat emailnya silahkan ketikkan aja emailnya kemudian passwordnya dan lanjutkan login akun google untuk verifikasi dan melanjutkan setup sampai ke tampilan menu jika kita lupa akun google nya maka bisa kita Bypass kemarin sudah aku bikinkan tutorial cara Bypass akun google pada Samsung Galaxy A04e silahkan di cek pada video sebelumnya untuk sementara sampai disini dulu video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa